Pagi-pagi semangat pagi semua, hal yang penting di dalam tata kelola trading yang baik adalah membuat trading plan di awal sebelum kita melakukan eksekusi entry dan exit. Isi dari trading plan atau SOP ini, yang pertama adalah trend. Makanya di dalam komunitas trading tenang-senang, di mana ada grup gratisnya di telegram dengan user ID trading tenang-senang, dikenal dengan istilah pada mulanya adalah trend. Jadi kita harus mengetahui trend, karena trend ini adalah direction atau arah yang menentukan kita untuk entry buy atau entry sell. Cara yang mudah, objektif, kemudian akurasinya masih terhitung baik di dalam menentukan trend adalah dengan menggunakan bantuan indikator moving average dengan jenis eksponensial, periodenya ada 5, yang pertama 10, kedua 20, ketiga 50, keempat 100, dan yang kelima 200. Cara menentukan trendnya kira-kira seperti ini, apabila closing candle atau harga yang lagi running di atas semua garis EMA, maka itu trendnya adalah bullish atau uptrend, sehingga tentunya kita akan melakukan eksekusi buy. Tetapi jika harga closing candle atau running di bawah garis semua EMA atau 5 EMA tadi, maka trendnya adalah bearish atau juga downtrend, sehingga kita akan melakukan eksekusi sell. Kemudian jika misalkan harga berada di tengah-tengah garis EMA, maka kita ambil dasarnya yang terakhir, kalau sebelumnya harga di atas semua EMA, maka walaupun di tengah itu masih dalam kategori bullish. Demikian cara yang sangat mudah di dalam menentukan trend, sehingga Anda tidak perlu lagi bingung atau ragu. Silahkan komen dan salam trading tenang-senang, Novi Simanjunta.